Sekarang saya udah bersama Santri Beliat di beberapa media Itu banyak sekali yang menjadi kontroversi Di dunia maya Dan sekarang Masih menjadi Bahan perbincangan Yaitu film The Santri Terus kan Ji? Gini Ji Saya akan sedikit review Tentang film yang trailer Padahal ini masih trailer Film ini baru dirilis Dan akan tayang setelah bulan depan Dan baru Belum juga dirilis Ini sudah menguai banyak kontroversi Katanya sih Katanya sih Tidak relevan dengan Keadaan dan kondisi Santri Sedikit saya akan berbincang-bincang dengan Yang mungkin Santri Mantan Santri atau masih Santri? Kayaknya mantan Pasti dipanggil mantan Santri Saya akan sedikit bincang-bincang Memang benar gak sih Dengan realita Dengan realita yang ada Difilmkannya itu Benar gak sih? Enggak menunjukkan Santrinya Dimana Tata-tata Santrinya Bahkan Banyak sekali Komen-komen netizen Banyak sekali Kritikan-kritikan Itu balik dari Kiai Balik dari Para ulama Dan Ya kalangan yang banyak Nah yang menjadi Yang menjadi Yang menjadi Apa namanya Yang mendikritikan saya sih Sebenernya ya Kalau saya sih Melihatnya dari sisi seninya ya Dari sisi seninya ya Apa ya Saya gak Saya gak mau berkomentar tentang Masalah Apa Isi Isi agamanya ya Karena buat saya sih Ya itu sebuah karya seni Karya seni pertunjukan Dipertunjukan di layar lebar Layar lebar Dan itu buat konsumsi Memang konsumsi masyarakat Nah Menurut saya sih ya Kayak gini Jadi Semua yang ditontonkan Yang dipertunjukan Itu Memiliki Pesan Memiliki Pesan moral Itu ada yang baik Dan Menurut saya sih itu Semua film Semua layar yang ada di layar kaca Itu semuanya adalah Akting Kura-kura Bohong Dan menurut saya Apa bedanya Film-film yang The Santry ini Yang gue nilis dengan Film-film-film India Film-film drama Korea Yang itu lebih Banyak dikonsumsi oleh Para kaum muda Drama-drama Korea Padahal selalu sisi Gue lihat sisi baiknya Dimana Karena buat gue Film The Santry ini Memang media untuk hiburan Nah Gue akan sedikit review Gue akan masuk ke Wilayah trailer-nya Kita akan putar Filmnya Dari mulai menit Pertama Menurut Anda Menurut Anda Menurut Anda Menurut Anda Pada saat NT Pesanren Emang ada Silat Bela diri Baya gini Kalau di pesanren saya Dulu Kalau waktu saya pesanren Jadi Waktu itu Kalau enggak salah waktu SMP Saya pesanren dari SMP Sampai Sampai Alia 5 atau 6 tahun Cuman kebetulan Pesanren saya Tidak ada Tidak ada kegiatan Katakanlah ekstrapolikuler Seperti silat itu Tapi di beberapa pesanren Di desa saya Ada juga yang kemudian Si pesanrennya itu Melatih Si Sandri satunya Untuk juga bela diri Dengan salah satu motonya itu Sandri itu Gak cuma jago ngaji Tapi juga Jago bela diri Jadi itu Sah-sah saja Sebenarnya Ini kayaknya Ini pencak silat ya Pencak silat Kalau menurut Anda Pencak silat itu Umum ya Kayak SMP SMA yang biasa Itu Ini kan ada ekstrapolikuler Ya Kalau pesanren Mungkin Tidak sah-sah saja Kalau misalkan Ditampilin Ada pencak silatnya Bener Dan gak apa ya Kalau saya bilang Kalau misalkan Di trailernya itu Ada Adegan seperti ini Misalkan ada pencak silat Kenapa dan Harus Kenapa harus Si pencak silatnya Yang ditampilkan itu Justru karena Ya berangkatnya dari Film Indonesia Dan Pesanren itu kan Salah satu identik dengan Indonesia Budaya agama Yang begitu identik dengan Indonesia Itu ya Pesanren itu sendiri Oke Kita Kita Maju ke Scene kedua Up Nah Ini yang menarik Banyak komentar Di netizen Ini Ini ada Santri Ya Berdampingan jalannya Santri Santri Wanita Sebelah sini Santri Wati Santri Wan Tau lah Namanya apa gitu ya Ini santri kan Ini berdampingan gini emang Sah gitu Ini menjadi kontroversi Di kalangan Tempatan ini loh Kalau Kalau saya sih Mandangnya gini Karena ini diproduksi Menjadi sebuah film Sebuah karya Yang kita gak bisa lepaskan Ini menjadi sebuah Apa ya Sebuah karya gitu kan Sebuah karya film Nah Kalau misalkan itu Sudah menjadi karya Sebuah karya film Itu ya tergantung Si Penonton gitu Tergantung si penonton Siapapun berhak menilai Ada yang kemudian Memandang bahwa Gak etis nih Santri cowok sama Santri cewek itu Jalan bareng Walaupun misalkan Kalau saya ditanya Dengan gambar ini Dengan apa Dengan scenes ini Ya gak ada yang salah Sebenernya Santri cowok dan Santri cewek itu Barengan Datang ke masjid gitu Karena Kobongnya Di pesanan saya Kan ada kobong tuh Kobongnya kan Pasti pisah tuh Antara cowok dan cewek Tapi ketika berangkat Ke satu pengajian Satu tempat Ya mereka bareng kan Gitu Dan mungkin Ada pun misalkan Kita melihat ini Dengan makna Ya pasti bermakna Kalaupun misalkan Tidak bermakna Ya gak ada maknanya Sebenernya gitu Tapi ini kalau gue review Dari sisi Dari sisi Pembuatan film ya Pembuatan film Ini sebenernya memang Memang ini sebenernya Rekayasa sih Gak tau kalau aslinya ya Karena kalau Kita lihat ya Gue Print screen ya Print screen takut lupa Ini sebenernya rekayasa Jadi Ini jalan Memang di Apa namanya Mengikuti arahan sutradara Karena apa Kalau ini jalan bareng Mereka gak ada santri Di sebelah kiri dan di atas Mereka Sepertinya menonton adegan Yang sedang syuting Nah kalau misalkan ini Clear gitu ya Ini tuh pasti clear area Ini clear area Jadi Ini memang Sangat Kayaknya Filmnya Ya mungkin Livijangnya juga Ini belum persiapan Tau gak tau ya Prepare nya kurang gimana Ini masih banyak yang bocor Menurut gue ya Ini bocor juga Ini masih banyak yang nonton Harusnya itu clear 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 area ini Ini clear area Memang ini memang adegan yang Memang dibuat-buat ya Memang kan film itu Memang disengaja Apa Dibuat Dikemas Bener Ini menurut Ini Ya kalau misalkan dari sisi agama Banyak menurutnya kritikan Ya masa sih Cewek sama cewek Campuran jalannya Itu saja sih Iya saya sih simple Terus kalau misalkan jalan bareng Kayak gitu Kan lihat di gambarnya juga Gak mereka gak sambil pegangan tangan Gak sambil ngobrol Satu orang dari Banyak orang-orang yang Berangkat dari sana itu Kayak Sandriwati sama Sandri Laki-lakinya kan Semua bawa kitab Semua menuju ke satu tempat tuh Kalau lihat adegan ini Berarti Mereka mau ngaji kan gitu Iya 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 Mereka gak mau main Gak mau berangkat main segala macem gitu Mereka itu kan pakai peci Saru Yang ceweknya itu sudah pakai gilbab Kemudian bawa kitab juga Berarti kan Maksudnya mereka itu berangkat ngaji Mungkin itu aja sih Oke Kalau saya simple aja gitu Mandangnya Kita next Lihat lebih jauh Santri Adalah bagian yang Tidak dapat dipisahkan Nah ini Mungkin acara Beduk itu ya Acara Mungkin lagi acara pengajian Ini kayak pertandingan Mungkin pertandingan silat ya Iya iya Pertandingan-pertandingan Pertandingan silat ya Akan terpilih Untuk berangkat Dan bekerja Di Amerika Serikat Nah Ini kan Gini nih Kayak Sandri cewek Ya gitu kan Nonton Nonton cowok Silat Emang Maksudnya Boleh gitu ya Menonton segini Ya Karena Ini Kalau ada event Event gini Ya iya Ada Satu pertunjukan Ditonton bareng-bareng Kan kayak gitu Tanpa ada jarak Sekalipun ya Ya mungkin ini Jadi salah satu Complain ya Dari beberapa netizen gitu Bahwa kemudian Film ini mencerminkan Kok Santri itu kok Bisa bebas Gini gitu kan Berbaur Kayak nonton pertunjukan Kayak gitu Padahal saya mandangnya Itu kan Santri itu Pesantren kan Pesantren itu Membudaya pasti Membudaya di lokalitas tertentu Di daerah tertentu Budaya kayak gimana Dan disana ada pesantren Pasti si pesantren itu Merepresentasikan budaya Yang ada disana Gak bisa dia itu Terasing gitu Atau beda sama sekali Dengan budaya di Setempat gitu Next Nah ini yang Momen langka Ya Sedikit aja Ini ada Cewek naik kuda Emang Santri Cewek bisa naik kuda Nah kalau ini Saya gak tau nih Saya gak tau ini mungkin Ya kebutuhan film Atau misalkan Karena di Santri ini Mungkin adalah Mengisahkan tentang Santri Saya gak tau nih Periode mana tuh Santrinya Kalau misalkan Berkuda kayak gini Mungkin periode-periode dulu tuh Berbicara tentang Santri jaman-jaman dulu Atau gak tau Karena memang Baru Tapi gini Kalau netizen mungkin Komentar tentang Masalah Santri naik kuda Gue juga gak Gak apa namanya Gak sependapat sama netizen yang Momennya Karena gini Gue pernah ke Salah satu pesantren Ya daerah Geger Kalong Itu memang Mereka ada ekstra kurikuler Iya Mereka ada ekstra kurikulernya Itu yang memang harus berkuda Iya Katanya itu memang Sunah Iya Salah satu yang disunahkan kan Olahraga yang disunahkan itu dua Nah Satu berpanah dan Yang salah satunya lagi itu Berkuda gitu Kalau cewek boleh? Ya boleh Karena itu kan disunahkan kan Disunahkan ya Tadi ini Gus Ami Ini Pepe Julfikar Dan ini anaknya si Ustadz Yusuf Ustadz Yusuf Mansur ya Nah ini menjadi Menjadi kritikan juga Ini Apa namanya Kok bisa berdampingan gitu kan Hal-hal sepelnya sebenernya sih Hal-hal sepelnya gini Tapi menurut Menurut gue ya dari segi Perspektif cerita gitu ya Ceritanya film ya Mungkin Kalau gue lihat ini Mereka masih menggunakan seragam pencak silat Mungkin dia Abis pencak silat kek Atau apa kek Kan Filmnya juga belum tayang Jadi kita juga gak tau Itu mas seperti apa Ops Nah disini ya Gue pengen tau Santri Santri Aneh gak sih? Ya Bergaya-gaya Seperti gini Megang komputer Emang Santri Di dulu ada komputer gitu Ya ini kan memang jadi Ini menjadi olok-olokan para netizen loh Menjadi olok-olokan para netizen Mungkin Emang Santri gak boleh gitu Apa Apa nama Menguasai teknologi Menguasai Dunia IT Ini yang menjadi olok-olokan para netizen Nah ini pun saya Mau bilangnya kayak gini Jadi banyak perbincangan sebenernya Di jaman sekarang Waktu kemudian di perkuliahan Atau misalkan waktu dulu Saya di Santri juga Selalu ada stigma bahwa Santri itu identik dengan sarungan Kemudian Sangat tradisional gitu Gaptek dan lain-lain Nah itu pun Harusnya menjadi kritikan internal juga Buat Bukan Katakanlah temen-temen Islam Yang kemudian Pesantren gitu Bahwa Harusnya Atau pandangannya Harusnya dirubah Bahwa Santri itu memang harus Dia harus Aware terhadap teknologi yang Kemudian berkembang Tentang musik Juga tentang komputer Seperti itu Kalau saya mengilustrasikan Bahwa kemudian Santri itu harus jadi apa Saya diilustrasikan kayak gini Santri itu harus jadi orang Yang kemudian pakai peci Pakai sarung Tapi dia pegang laptop Kayak gitu Kalau saya Ngebayangin kayak gitu Santri yang kemudian Maju Kayak gitu Jadi Santrinya Sarti memang cerdas Dan menguasai teknologi Dan ikut perkembangan Iya Di anjar zaman sekarang ya Nah kan prinsipnya gini Kalau Santri terus-terusan Meninggalkan realitas Dia akan tertinggal oleh realitas Kalau Santri kemudian Masih membelakangi dunia Dia akan Jadi terbelakang Seperti itu Ya 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 Setuju sih Menurut gue juga deh Memang Ya mau gimana Apa namanya Mau gak mau Ya mau gak mau Memang Santri Harus mengikuti perkembangan zaman Di era memang sekarang Ya Katakanlah di era teknologi Sekarang udah mulai canggih ya Apapapun dengan Dunia digital Iya Dan memang Santri itu ya Identik dengan orang-orang Yang dipelosok Dipesantri di daerah-daerah Dan memang Mereka yang Keterbatasan Mungkin media Keterbatasan Mereka harus Ngejar itu Justru gini Poinnya justru Pentingnya disini Bahwa kemudian Kenapa Santri harus berperan Harus kemudian menguasai Dan tahu tentang Perkembangan zaman itu Karena Kita tahu sendiri bahwa Zaman sekarang Di era sekarang itu Bagaimana kemudian Banyak orang Mengkondisikan Apa Dan mengendalikan Apa Sosial media Dan teknologi Itu kan Kebablasan Disini justru peran Santri Sangat dibutuhkan Bagaimana kemudian Apa Moralitas yang selalu dijaga Dan diajarkan Pesantren itu Dia pakai Dalam Mengaplikasikan Atau Mengoperasionalkan Teknologi-teknologi Yang kemudian Dia harus juga Kuasai seperti itu Dia punya kontrol itu Dia punya kontrol Dia punya rel Dan rem sekaligus Rem Moralitas tadi Jadi orang-orang Yang kemudian Sekarang itu Memegang gadget Kemudian Apa Memegang Bukan memegang Apa Menggunakan Menggunakan Teknologi Zaman sekarang itu Kenapa Kemudian banyak kritikan Banyak komentar-komentar Segala macem Banyak head speed Segala macem Salah satunya Karena mereka tidak Memiliki Background Moralitas Dan juga Pengerem lah Dan posisi Santri Justru strategis Di zaman sekarang Dia yang Keseharianya itu Dididik Secara moral Baca kitab kuning Kaji Quran Dan lain-lain Dan Di saat yang sama Dia harus berperan juga Suha Daulinas Gitu kan Berperan di Apa Di tengah-tengah manusia Untuk kemudian Mengendalikan ini Dan Apa Menjalankan teknologi Sesuai dengan fungsinya Seperti itu Tidak ada kebablasan Tidak ada yang lain-lain Harusnya seperti itu Makanya urgent gitu Kenapa santri itu harus Aware terhadap teknologi Dan perkembangan zaman Oke Salah satunya mungkin Ini kan Salah satunya Memang Ofisialnya Memang PBNU Ya Salah satunya mungkin PBNU Kenapa harus Mempertunjukkan Ada Santri ini Mungkin salah satunya Memang memperkenalkan Bahwa santri Santri sekarang tuh Kayak gini loh Tapi bukan 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 berarti Santri itu Ambil kita Cari sisi negatifnya Mungkin ada sosok Apa sisi Positifnya juga Nah Ini Ji Yang menjadi salah satu Memang Menjadi salah satu Yang paling Menonjol banget Di film trailer Santri ini Meskipun memang Belum tayang Meskipun memang Belum tayang Dan kita belum mengetahui Dan kita belum mengetahui Tindak lanjutnya Apa Pelawanya mau gimana ini Jangan jelas Ini santri Masuk ke gereja Itu sudah memang Sudah dilarang Ini menjadi kontrol Dan ini yang rame kan Di media ya Kalau menurut saya kan Ya tadi Juga disampaikan bahwa Ini kan baru trailer gitu Untuk kemudian Kita bisa menyimpulkan Sampai kita bisa Mengkritik sebuah Film Dalam hal ini film gitu Karya film Itu kan kita harus Secara komprehensif Menonton gitu Tidak kemudian Dari 2 menit Kita bisa menghakimi Bahwa film ini A, B, ataupun C Seperti itu Itu kan Perilaku yang katakanlah Tidak bijak Scene yang kemudian Mengilustrasikan Atau menggambarkan Santri masuk ke gereja itu Itu kan Bagian dari pada plot Kita tidak tahu Sebelumnya apa Dan kemudian Apa yang ada di dalamnya Dan setelahnya apa Itu kalau misalkan Dari sisi cerita ya Kalau gue gini Kalau gue gini Kalau ini memang belum tayang Gue tidak tahu ya Dari sisi setting Dari sisi settingan Ini tidak tahu property Tidak tahu property atau apa Kita juga belum tahu Ini tuh gereja atau apa Iya, iya Bisa aja ini sebenarnya Gor Dijainin gereja Bisa aja seperti itu Iya kan Kalau memang Oh ternyata Ini tuh memang Bukan gereja Ternyata ini Gor yang dibuat Seolah-olah gereja Bisa aja gitu Cuman dia dikasih property Ada salib disana Ada pendeta disana Ada yang jemaatnya Mungkin yang ngaji gitu kan Kita juga belum tahu Karena memang belum tayang Memang justru catatan kritisnya gini Untuk bisa mengkritik sebuah film itu Kan kita harus tahu ide ceritanya Kemudian plot dari awal sampai akhir Kemudian karakterisasi Kemudian penokohan Itu kan tidak mungkin timbul dari 2 menit trailer itu Jadi saya pun ya Kalau misalkan nonton pertama Memang oh ada adegan ke gerejanya dan lain-lain Walaupun misalkan saya berpaham gitu Memiliki pemahaman bahwa Ya masuk gereja atau kemana pun Gak ada soal sebenarnya Iman itu kan memang didada tuh gitu Ya ini kan salah satunya Saya baca di sinopsis itu kan Salah satu film yang kemudian Meng siarkan Islam yang Katakanlah toleran Moderat dan lain-lain Mungkin salah satu itunya ya Salah satu partnya Bahwa moderasi itu Dan kemudian toleransi itu Salah satunya ya Kita berbuat baik Dan saling berbuat baik Terhadap pemeluk agama lain Mungkin itu Tapi kan kembali lagi Kita kemudian tidak bisa Menyimpulkan dari awal gitu Itu saya kira arogan gitu Ini memang Ini sebenarnya Banyak sekali kontroversi ini Dari para ulama Gue lihat kemaren Ceramanya Ustadz Abdul Somad Itu memang melarang Seorang muslim masuk ke tempat ibadah orang lain Tapi gue gak komentar masalah itunya ya Tapi gue gak komentar Karena ini juga belum jelas Kita sebenarnya Husnudan aja Ini gak tau tempat apa Yang jelas ini Seolah-olah Santri masuk Yang gue Ini ya Yang gue tangkap Yang gue tangkap dari sisi Pesannya ini Sebenarnya Dia Menjalin toleransi antar agama Kalau gue lihat gitu kan Menjalin toleransi Dia nganterin tumpang toleransi antar agama Nah tapi Mungkin penyampaian pesan ini Kita bisa ambil pesannya bahwa Ya orang muslim Sama non muslim itu harus berdampingan Karena ini Indonesia Satu Nusa Satu bangsa Satu suku Satu budaya Dan Beragam agama Nah itu yang gue ambil dari pesan ini Cuman kalau misalkan masalah tempat Gue gak gak komentar Ya ini mungkin Bisa aja Setingan atau apa Gue tau gak tau Dan memang kalau dalam pandangan agama sendiri pun Saya berapa Salah satu orang yang berkeyakinan bahwa Iman saya tidak akan luntur Hanya dengan melihat salib Atau melihat orang yang kemudian berbeda agama Atau dengan ucapan-ucapan tertentu Lantas kemudian iman saya jadi Rontok atau dan lain-lain gitu Saya kira gak seperti itu Bahwa keimanan itu tidak luntur Hanya dengan simbol itu gitu Tapi kalau misalkan ada referensi Referensinya Ada referensi mungkin dari hadis atau Al-Quran Juga gak bisa ini sih ya Iya Juga gak tau Itu ada referensinya dari hadis Iya Dan memang Karena gini Karena saya pun lihat di apa Di sosial media Kemudian upload dan upload Dan dari orang yang Katakanlah mengkritik film ini Sedari awal gitu Itu pun tidak disertakan ya Hadis yang kemudian mengatakan bahwa Kalau masuk gereja Murta dan lain-lain Bahkan ada Kalau gak salah Toko publik yang mengatakan Bahwa santri yang masuk itu Jadi murtad Bahkan terakhir dia meminta maaf kan Mengklarifikasi Bahwa kemudian Oh ada netizen seperti itu Ada yang seperti itu Bahwa ya Kalau santri masuk ke gereja Katanya awalnya ya Itu murtad kan gitu Itu tidak mencerminkan ahlak santri Apalagi sampai masuk gereja Karena itu murtad Tapi langsung minta maaf Tapi akhir-akhir ini kan Ada kalifikasi Dan dia meminta maaf Gitu seperti itu Berarti memang Belum ada Apa nama Suatu patwa yang memang Tapi gak tahu ya Kita juga gak tahu Sebenarnya Silahkan teman-teman Tanya aja Ke orang yang berlaku Ke para ulama Ke para Toko-toko agama Memang ada Kalau ada silahkan baca Dan tanya Saya hanya sedikit review Dan tidak Mengomentari masalah itunya Benar Next Nah Ini juga Menjadi Salah satu Perbincangan hangat Naik kuda Barengan Di hutan Di hutan Ya belantara Istilahnya ya Belantara Ini berdua Berdua-duaan dengan Yang bukan Mohrimnya Komentar ente gimana? Oh saya ya Kayak tadi juga Karena Ceritanya belum Kumpit Bisa jadi kan Si cowok sama si cewek ini Adik kakak Kan bisa jadi kayak gitu Kan memang di trailer itu Gak dijelaskan Ini sebagai apa Dan si ini sebagai apa Dan hubungan antara keduanya itu sebagai apa Tapi kemungkinan Kalau gue sedih lihat ini Kemungkinan ada Hubungan-hubungan Asmara ya Kalian udah lihat Tetapan mata Si cewek dan Cowok Ini memiliki Tetapan-tetapan yang memang Mencerminkan karakteristik Yang dia Seolah-olah Sedang mendebar Asmara Adegan seperti itu Bukan hanya diperankan oleh Film The Sandri aja Apa bedanya mungkin dengan Ayat-ayat cinta Ya Ketika cinta bertasbi Itu Film Yang memang mencerminkan Satu sisi Agama yang kuat Ya Yang religius Dan satu sisi memang Kekuatan cintanya yang kuat Benar Nah disitu Biasanya apa Dulu ya Dulu tahun 2000 ya Sekitar 2012 2010 itu kan Lagi booming tuh Ayat-ayat cinta ya kan Film-film itu Sampai dua apa Dua episode kan Ya gitu Sampai dua episode Nah itu Tidak menuai kritikan Tapi Ketika di Momen ini Karena mungkin judulnya The Sandri Ya mungkin Santrinya berperan seperti ini Tidak menunjukkan Ahlak santri yang sesungguhnya Tapi Ya kita Kita lihat aja nanti Karena kita juga belum tahu ya Filmnya seperti apa Apakah mungkin ini Hanya trailer saja Dan mungkin nanti Filmnya gak seperti ini Gitu kan Nah ini Ini kita Kita lihat Ceritanya 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 si cewek itu Pergi gitu Pergi ke salah satu Negara Dibelajar di Amerika Tidak Nah ini yang bertatap-tatapan Menurut Nt Ini salah satu Memang Ada muatan politik gitu Di dalamnya Dia juga gak tahu Ada muatan politik Atau seperti apa Karena kalau gue lihat Kebanyakan yang Komentar itu ya Salah satu memang Kalau gue lihat ya Itu yang memang berseberangan Dengan NU Iya gitu Berseberangan memang dengan NU Menurut Nt gimana? Ya bisa Bisa aja sih Ada persepsi seperti itu Ya semua orang bisa menilai Cuman Yang ingin saya juga Utarakan disini Terkait tadi ya Bahwa kemudian Fenomena santri yang Katakanlah cari ilmu ke Negara-negara yang Dikatakan liberal Atau kemudian Demokrasi akut lah Seperti Amerika Kalau saya bilang itu Gak ada patokan khusus Bahwa Seseorang itu harus Apa Harus cari ilmu di A Di B Di C gitu Harus kuliahnya dimana Ngajinya dimana Patokannya itu adalah Secara apa Secara syari gitu ya Secara Secara konstitusi Islamnya Mengatakan bahwa Ya harus Yang wajibnya itu kan cari ilmunya gitu Tempatnya itu dimana Bahkan Nabi Muhammad kan Bilangnya Walau bisin gitu Cari ilmu walaupun ke negeri Cina Nah Nabi Muhammad juga kan Apa Apa Perintahnya juga ke Cina gitu Kan itu ada Ada apa disana kan Kayak gitu Dan zaman sekarang juga yang gak ada Karena ilmu pengetahuan itu kan Tidak bisa dimonopoli oleh Apa Beberapa agama tertentu kan Ilmu pengetahuan itu adalah Sesuatu yang harus dicari oleh manusia Dan Islam Mewajibkan Bukan hambanya Pengikutnya Untuk mencari ilmu gitu Harus berilmu Dan lain-lain lah Seperti itu Nah terkait dengan Singgungan-singgungan kritik dari Katakanlah ormas-ormas tertentu yang Beberapa kali ya Di beberapa Apa Di beberapa kesempatan itu Bersinggungan dengan Nahdlatul ulama Ya bisa Bisa dikatakan ya Ataupun tidak Tapi dalam konteks film ini Saya kira Tidak hanya itu ya Tidak hanya ormas-ormas yang Berseberangan dengan Endo Bahkan ya Masyarakat secara umum pun Ada yang positif Ada yang negatif Mengomentari dan Bersikap tentang Film ini Karena itu menjadi logis Karena memang Ini mungkin Di era Ya di era media sosial Yang kemudian Sangat transparan Apapun yang terjadi di atas Sepersekian detik Sampai di Leplan masyarakat Terbawah kan seperti itu Apapun bisa dikomentari Jadi ya Budaya komentar menjadi Menjadi salah satu Fenomena yang Tidak bisa kita Elahkan di hari ini Termasuk ini Ketika film ini ada Di jaman sekarang Di tanggal sekarang Dan kemudian di tahun sekarang Itu pun menjadi satu hal Yang digerogoti Katakanlah dirong-rong Oleh komentar Yang secara segmen Pasti terbagi menjadi Menjadi dua Positif dan negatif Kalau saya sendiri Jika ditanya Oh ini dari Ormas-ormas tertentu Yang berseberangan Dengan NU Saya gak terlalu Ambil pusing Dan Saya harap ya Film ini Harus tetap Ada gitu Yang mau nonton tinggal nonton Yang tidak mau nonton Ya gak usah nonton Tinggal beli tiket gitu ya Iya sesimpel itu Sebenernya Tapi kalau kita lihat sisi ya Lihat sisi per filmannya Sebenernya ini Disutradarin oleh Livy Jeng Salah satunya mungkin Ya salah satunya Livy Jeng ini adalah Sutradaranya Memang kontroversial juga Dia Sempat berseteru Di Apa namanya Di salah satu Stasiun TV Memang Dia sempat berseteru juga Bertengkar juga Dan memiliki konflik dengan Sutradara lain Yaitu Joko Anwar Memang Ini memang kontroversi ya PBNU Mungkin ngambil sisi Lainnya itu Livy Jeng itu adalah Seorang non muslim Dia Mau menggarap Mau gak nih Menggarap Film Itu yang Muslim Ya kontennya tentang Islam Kontennya Islam Gitu nya Mau gak Nah ternyata Seorang non muslim aja Mau Apa namanya Menyutra dari Film yang berbeda Berhalangan Itu kalau misalkan gini Terus terang Kalau seni peran Ya peran Seni perperanan itu Susah banget Karena sutradara itu Harus Setiap semuanya peran Itu harus semuanya tahu Dan dia harus mendalami Sebuah filmnya Iya Berarti dia harus terjun juga Nah Ini sebenernya bukan Satu kali dua kali sih Seperti kayak gini Kalau ente lihat Channelnya Chandra Liao Si Tommy Si Tommy Ya Itu memang dia memerankan Film yang memang Si Chandra Liao itu Direkturnya Dia kan non muslim Nah terus si Tommy nya itu Ikut Apa Ke film santrinya itu Itu sebenernya bukan Sebenernya bukan Beberapa ini kan Kalau itu gak diangkat di layar kaca Iya Kalau ini diangkat di layar kaca Nah Satu sisi Mungkin Yang menjadi kontroversialnya itu Nah Tapi Ini sebenernya Gue juga gak ngerti ya Ini Kenapa jadi Kenapa NU ini Menurut gue ya Di segi Publikasinya Ini sangat Sangat bagus juga Karena apa Semakin Semakin film itu Diperbincangkan Maka ratingnya itu Semakin bagus Semakin menambah Rasa penasaran Itu gue sangat Sekarang gimana ya Oh ini Ini film keren nih Kenapa keren Dia menjadi Satu-satu kontroversi Nah Ketika Ketika Apa suatu Konten itu Menjadi suatu kontroversi Mereka akan Menjadi sebuah keuntungan Buat Si Apa Si Produsernya itu sendiri Nah Sebenernya Bagi kalian Yang mengomentari Yang mengkritik Sebenernya Komentar-komentar Pedas kalian ini Akan Sangat menjadi keuntungan Buat mereka Nah Kalaupun ini di stop ya Film ini di stop Gak ada Sebenernya gak ada Satu hukum Menurut gue ya Gak ada satu Sisi hukum Yang memang Tidak Memperbolehkan Suatu karya seni ini Untuk lanjut Kecuali memang Disini ada tayangan video porno Pertama itu Kedua ada video kekerasan Yang memang Mungkin Pulgar Atau Propaganda Atau memang Propaganda politik Atau memang Ya Yang Menurut gue ini Harus kita harus ambil Hikmahnya Yang positif Apa bedanya sih Dengan film-film yang sudah ditunjukkan Sekarang-sekarang Itu juga Ada sisi positif Ada sisi negatif Kenapa gak kita ngambil konsumsi yang positif-positifnya aja Iya Toh juga ini belum tayang juga Udah diperdebatkan Sebenernya ini suatu keuntungan juga Bagi Yang Memproduksi filmnya sendiri Dari sisi industrinya Jadi industrinya sebenernya Keuntungan banget Udah bagus Udah menjadi suatu Keuntungan Paling saya Sedikit komentarnya kayak gini Bahwa Bicara tentang Si sutradara Tadi ya Bahwa dia non muslim Dan lain-lain Itu kemudian menjadi rame Ya karena Di apa Di jaman-jaman ini Akhir-akhir ini kan rame tuh NU Tentang apa Patwa yang non muslimnya Kemudian kan Masyarakat sekarang itu Dengan kapir Kata kapir itu kan rame ya Jadi Jadi salah satu tema di lini masa Mungkin juga karena itu Tapi Pendapat saya pribadi Eh Justru kebanggaan gitu Jika kemudian konten Atau tentang islam itu Kemudian di Disutradai Disutradarai Oleh orang yang Kemudian non muslim gitu Biar mereka tahu bahwa Oh islam yang Sesungguhnya tuh Yang seperti ini Budaya-budaya islam Pendidikan atau Tarbiah-tarbiah islam Di pesantren itu Ternyata Realitasnya seperti ini gitu Penuh dengan kemudian Cinta terhadap Lokal wisdom gitu ta Banyak kemudian banyak Istilah-istilah Atau perbuatan-perbuatan Yang tidak tercerabut Dari akar budaya Masyarakat sekitar kan Seperti itu Yang ada di pesantren Dan Yang paling penting adalah Bahwa Di film ini kan Karena NU sendiri Salah satu ormas Yang selalu menyuarakan tentang Moderasi ya Harus moderat Kemudian toleran Dan lain-lain Ini juga menjadi salah satu Bukan barang dagangan ya Tapi metode Dakwahnya NU gitu Di media sosial NU kemudian Menjawab ya Menjawab tentang zaman bahwa Oke Kita juga harus Aware terhadap Realitas kekinian gitu Kalau Kemudian kita bisa Memanfaatkan film Sebagai salah satu Sarana dakwah Islam yang ramah Islam yang toleran Dan Islam yang Moderat Kenapa tidak Seperti itu Dan ini Akan menjadi Konsumsi publik Bahwa Persepsi orang Tentang Islam Yang selama ini Katakannya Yang keras-keras Yang dikit-dikit kapir Dikit-dikit beda Itu kemudian Ternegasikan Atau Katakan Direduksi oleh Sebuah Fenomena film ini Bahwa film ini Berbicara tentang Santri Yang kemudian Apa Secara tradisi itu Katakan Bijak ya Bijak Kemudian mengakulturasi Budaya setempat Dan juga Tidak menutup Tidak eksklusif Tidak eksklusif Terhadap pengetahuan umum Dan lain-lain Itu poinnya mungkin Ya 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 Oke Oke guys Gitu aja Video dari kita Mudah-mudahan Video ini Sangat membantu Dan menjawab Semua para komentar Yang memang Mengkritik Tentang film The Santri Mudah-mudahan filmnya juga Secepatnya tayang Dan bisa menjawab Semua komentar-komentar Kalian Dan kritikan-kritikan Kalian Yang Masih bersinggungan Yang masih penasaran Dengan Film The Santri Saksikan di bulan depan Mari kita saksikan Seksama Dan kita belum tahu Ini masih trailer Filmnya akan seperti apa Apakah mungkin Sama dengan trailer Atau memang berbeda Dengan trailer Gitu Oke Saya Giwang Himawan Dan bersama Gia Sampai jumpa Jangan lupa subscribe Like and share Saya Giwang Himawan Bye-bye Bye-bye